hai 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 ya udah sayang ya sekarang kebuka dulu ya oke hai 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 visi kon пошloke itu yang indah selamat menikmati 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 keselamat menikmati sedang menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, sekarang karena ibu mau pergi dulu, jadi kalian teruskan pelajarannya saja ya. Ya, guru. Ini, 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 ini. Ini, 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 ini. Kok, bapak, 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 bapak? Wah, gila lho, bapak. Guru ngapain lho, bapak? Guru kartu kamu, cipu, kereta. erep!". Botor dan, nah, yang lallas sih nih. Gimana tuh orang, gila tuh. Siuk. Siuk. Terima kasih telah menonton Saya pergi dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Sekarang susahkan dulu Biarku dibikin rambut kamu ya Hei, apaan kamu? Hei, anak kayak gini Kok ditanjak sini? Cepat Hei 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 Ngapain kamu disini? Kamu tuh patah disana menarik gembel Ratu gembel tuh bukan disini Disana, ngerti? Tapi rumah saya akan disini, ma Hei Hei Hmm, Rani kebantah kamu ya Jangan dipukulnya Iya bener nyonya Lagian kan bener api kata nyon lala Kalau dia emang rumahnya disini Hei, diam kamu ya Walaupun kalian berdua membesarkan anak ini Kalian gak punya hak Kalian pembantu disini Marahin aja, ma Tukulah ma'im emang suka belain dia, ne Hei Semua pembantu di rumah ini Kerja dari pagi Mereka semua capek Kamu malah enak-enak kan pergi ya Sekarang kamu kerja Ngerti? Iya ngerti Saya belum capek koknya Tutup mulut kamu Sama suruh kamu bicara Kamu pel semua langka di rumah Ngerti? Ngerti Habis itu nyetrika Ngerti? Iya ya ma'am Cepet Iya nyonya Jangan Man lala kan masih terlalu kecil Untuk kerjaan yang begitu berat Hei, diam kamu Kali lagi kamu bicara Saya pecat kamu Iya nyonya Saya bisa kerja kok pak deh Cepet 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 Sayang Pakai baju Nanti masuk kanan ya Kalian berdua Saya kasih tau ya Kalau sampai Saya lihat Kalian berdua Bantu anak itu Saya Akan membuat dia Lebih menderita Nanti Saya Kepet 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 Pak! Pak! Pak ngang! Pak! Pak! Tidak bingung! Pak! Malah motorin pimpin itu kan? Bukan, Mak! Tadi panggap sendirian Tanya aja Pak Suti Benar Suti Lalu aja cari gara-gara Cepat bersih Habis itu bikin diminum buat panggap dan panggap Cepat Kok udah bersih sih? Coba yang bersihin ya Perasaan tadi masih kotor deh Eh, eh, eh Mau kemana? Bikin diminum Kamu ya Kalau gak ada bila Kamu tuh harus bersihin lalu Apa-apa Iya lah Siapa yang buat bentuk? Ayo Enggak ada yang buat bentuk saya, ma Ayo cepat, cepat Cepat Ayo Cepat Cepat selamat menikmati 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 Saya saja lihat, diambil susu kumpet-kumpet, taruhin makong. Ya kan? Pasti buat kucing itu. Kalau untuk sendiri kan enggak mungkin taruhin makong. Tapi, saya ambil. Kamu kan tahu, Mama paling tidak surat dulu ada kucing. Ngerti? Minyak susunan. Suti mana suti? Sejak kapan kucing minum kopi? Itu kan bukan kopinya. Oh ya? Sini kamu? Sini! Baiklah! Baiklah! Suti! Lihat! Ada apaan di balik keranjang itu? Cepet! 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 Ayah! Kawan! Kawan! Cepet! Sipet! Huh! Hah! Cepet! Hanya cepet! Hanya cepet! ENGA! Tepet! Cepet! Sana! Sana! Eh! Kamu yang nyetri kain pakaian ini semua Bener Iya mau bener mama Siapa laginya Tukul kan sama iya masih tunggu di bawah Hei udah sana Balik lagi Hei 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 Aku Kau yang kata sama iya ke tangan Hei Oh Kau yang kata sama iya Tiba-tiba Setelah Tiba-tiba 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 Pus manis Pus manis Loh Kamu dimana Pus 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 Loh kamu pedih dimana Dimana sih kamu Gak usah bingung lah Pah Mungkin aja itu hanya halusinasi Papa ini gimana sih Kok gak percaya Mama liat sendiri kok Pah Kalau gak percaya Papa tanya aja sama Bom-bom dan Suti Atau orang kepercayaan Papa tuh Situ cool mah iam Atau mungkin Ada jin kali emah Yang nyasar ke rumah kita Dan kepengaruhi pikiran Lala Papa Kok malah bercanda sih Hah udah Mas Hei jangan ganggu burung itu Aduh Kenapa kalian sakit di burung ini Burung ini kan gak salah apa-apa Apakah guru kalian gak ngajarin Kalau kita tidak boleh menyakiti maluk hidup Aduh banyak ngomong banget sih Uslalu Bersi Aduh Aduh Ya! Oh my god 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 Kenapa kamu gak terbang aja sih? Gitu ngeliat anak-anak nakal tadi Kan kamu jadi luka begini Coba kalau kamu terbang Kamu akan disakiti sama mereka sebentar ya saya mencoba dulu sebentar ya tidak sakit oh gak apa-apa sekarang ya Allah cepatkanlah nyawa burung ini ya Allah kasihanilah keluarganya mungkin mereka sedang menunggu burung ini di sarangnya jangan buat mereka sedih ya Allah sekarang kamu pulang ke rumahmu ya ah mana burung itu ibu 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 juga ibu 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 Sebentar lagi di sekolah kamu datang Saya ingin kamu memberi pelajaran pada anak-anak lakal Yang sedang ngintip kita di sana Bikin hidup mereka biar panjang Memangnya bisa Saya kan bukan tukang sihir Kamu tinggal bilang Oh lala Yang suka menyiksa dan membunuh binatang Biar hidupnya panjang Apa bisa? Coba Oh lala Yang suka menyiksa dan membunuh binatang Hidupnya bisa panjang lho Panjang Ah, hidupnya panjang betulan Ah, hidupnya bisa Saya bisa Man, hidupnya panjang Hidupnya panjang Hidupnya panjang Lala Sekarang harus beri sekolah Sekolah harus beri sekolah Tunggu, tunggu Ibu perih Ibu perih Kapan saya bisa bertemu dengan Ibu perih lagi? Lala Ibu perih Saya gak nyangka Ibu perih Saya gak nyangka Ibu perih akan datang lagi ke sini Soalnya Sejak mama meninggal Saya merasa sangat kesepian Lala Lala tidak boleh bersedih lagi Karena lala tidak sendirian Lala masih ingat Ibu perih adalah kucing yang selalu mengikuti Lala Sebelum Ibu perih Menunjukkan wujud Ibu perih yang sebenarnya di depan Lala Jadi Ibu perih mau Untuk selalu menemani saya Tentu Ibu perih mau Tapi tidak setiap saat Karena Ibu perih harus menemani orang-orang lain yang sedang kesusah Tapi Ibu perih mau menolong saya Agar saya lebih banyak membantu orang-orang yang susah dan mistik Ibu perih Ibu perih Bukan hanya menemani Tapi Ibu perih akan memberikan Kekuatan yang Ibu perih punya Kedalam diri Tapi kekuatan itu Tidak bisa digunakan Untuk kesenangan diri sendiri Benarkah itu? Betul Lala bisa coba Katakan apa yang Lala inginkan Baiklah Saya mau Ibu perih membantu saya untuk menghias kue ulang tahun ini Hias Apa itu hias? Maksud saya menghias kue ulang tahun ini Kue ulang tahun ini akan saya berikan kepada teman saya yang akan merayakan hari ulang tahunnya hari ini Hias kue ulang tahun ini Hari ulang tahun ini hari ulang tahun ini hari ulang tahun itu Sesudah hari apa? Ya ampun Ibu perih Ya ampun Masa gak tau hari ulang tahun? Hari ulang tahun itu adalah hari dimana kita dilahirkan Dan kita merayakannya dengan kue ulang tahun Maafkan Ibu perih ya Allah Ibu perih tidak begitu akrab dengan hal-hal seperti ini Ibu perih Di surga itu ada gak sih orang miskin dan orang kaya? Tentu saja tidak Karena disana semua orang sama Kenapa begitu? Karena di surga itu Bidadari adalah makhluk yang paling patuh dan disiplin untuk melakukan semua kebaikan Kalau begitu Ibu perih dapat melakukan keajaiban dong disini Ibu perih dapat membuat semua orang disini menjadi orang yang disiplin dan patuh Seperti di negeri Ibu perih Ya kan? Sayang sekali Ibu perih tidak bisa melakukan itu Loh kenapa? Tapi Ibu perih hanya bisa membantu orang yang berniat baik Tapi semua teman saya termasuk Santoso juga orang yang baik kan? Kalau dalam hal ini Ibu perih berkewajiban untuk membantu Ayo kita pergi sekarang Tapi tunggu dulu Saya harus segera menghias kuenya Lala bisa melakukan sendiri Lupa ya? Tinggal bila Oh Lala Saya lupa ya ampun Oh Lala Kuenya terhias dengan tindah Bagus ya kuenya Bagus ya Pasti Santoso nanti akan senang menerima kue itu Mak Aduh Mak Mak kok sopik ringatan seperti ini Kan Santo sudah bilang Habis belajar nanti Santo akan mengambilkan air Mak Gak mau mengangguk belajarmu Lagian Kalau cuma ambil satu ember ini Mak masih kuat Tapi kan ambil airnya jauh Mak Mak kan gak sendirian ambilnya Tapi bareng-bareng sama tetangga-tetangga sebelah Semenjak Keran umum di desa kita ini gak ngalir Semuanya kan juga jauh ambil airnya Pokoknya Mak tidak boleh bekerja keras Nanti Mak bisa sakit Bisa sakit Kesan Kamu kan harus belajar Supaya kamu bisa baca Bisa tulis Mumpung ada bidadari kecil Yang mau memberi pelajaran Pada orang-orang miskin Gimana ya ma Nasib kita Kalau tidak ada lala bidadari kecil itu ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Masih ini kerjaan ibu beli Oh oh Kok ibad banget Jadi Nona lah Ingat Pulang tahun santu Ya tentu dong Mak Aduh Heran Saya sampai begini meriahnya Tapi Mak gak bisa bilang apa-apa Kalau bilang terima kasih saja Belum cukup Nah Emak Emak berterima kasih aja sama Tuhan Ini kan rezekinya santoso Saya kan cuma nganterin Aduh 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 Bagus sekali Aduh Kamu ambil pisau cepat Itu yang dikasih sama non lala Yang tahun lalu Cepet 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 Tentu banyak sih Ini pasti ibu peri deh Ini Mak Mak Kadoannya banyak banget Mak Yuk Ampun Wah Sipada bola lagi Banyak banget Masih 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 Nggak lala Aku begitu berkesan Perhatianmu Nggak lala Ampun Ini namanya rezekinya Asik lo santu Banyak amat kado mu Nih Firman Teman-teman Ayo semuanya kesini Sini Ini ulang tahun Sini Firman Murat Sini Terimakasih Terimakasih Api Tenu Terimakasih 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 Alinet Nah sekarang mari kita berdoa semoga yang santoswa minta dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Ya Allah semoga geran yang ada di depan sana bukan kembali supaya penduduk kampung di sini tidak jauh-jauhnya hilang Iya lihat tuh teman-teman lihat Ayo berani di sana hidup lagi Terima kasih ya Allah Engkau telah sudi menolong kami Orang-orang miskin ini ya Allah Semoga air ini tetap keluar dengan lancar Hingga penduduk tidak akan jauh-jauh mengambil air ya Allah Amin Pasti mereka masih bergembira sekarang Tapi sayangnya saya tidak bisa ikutan sampai malam Sepertinya dia sudah mendengarkan kita Kenapa hal ini sih Kamu lihat ya Kita harus kasih pelajaran pada mereka Apa-apaan sih Emangnya kenapa sih Kenapa ini Yang kemudian saya tidak bisa ikutan lagi Itu yang saya mau Hingga penduduk Hingga penduduk Sampai sepuluh Hingga penduduk Terima kasih telah menonton. 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 Selamat malam. 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 saya bersama dengan papa papa selalu cerita tentang mama papa juga merindukannya seperti saya selamat pagi semua pagi pak pagi pak hari ini papa mau main goles ya lala ikut dong pak lala kan melihat papa menang papa, papa main goles sama om Rudy ya kok bom-bom tau tau dong pak soalnya papanya Vicky itu namanya om Rudy terus Vicky itu temennya bom-bom tapi kata dia papa kalau main goles selalu keok bom-bom kalau ngomong sama papa gak boleh kayak gitu bilang aja kalau bukan keok jangan langsung tau kamu emang papa selalu keok kok sayang lala itu bukannya so tau tapi istilah subscribe itu emang gak so fun gak bagus iya kan lala? mama kok mau ngebelain lala sih lala kan bukan anak mama anak mama kan bom-bom udah, udah, udah bom-bom lala gak baik itu ributi meja makan papa memang sering kalah kalau main golf sama om Rudy karena memang papa baru belajar kalau om Rudy itu memang udah jago main golfnya oh tapi kalau hari ini lala ikut lala doain papa deh supaya papa menang ya terima kasih sayang eh, sayang gak bisa kamu ikut papa ya loh kenapa ma? ini kan hari minggu gak bisa sayang kamu harus ikut mama mama mau ke mal mama udah niat loh mau beli kamu boneka beruang yang paling besar bom-bom ikut ya ma gak bisa sayang kamu ikut papa aja ya main golf kok ngapain ikut sama papa udah pasti papa selalu keok yaudah bom-bom, lala ayo dihabisin sarapan ya iya pak pak, hati-hati kalau di jalan pak iya pak kamu jalan dulu ya pak good luck ya iya hati-hati pak hai mau kemana ratu gembel? tadi mama bilang kita mau beli boneka beruang gak ada boneka-boneka ke dapur cuci piring sana cepet heeh mau kemana? mau ganti baju dulu eh, gak usah ayo wang gembel eh, si si menon pak ade tinggalin aja sih si piringnya biar saya ngurusin si menon berin aja pak ade ngurusin tau beres gak pokoknya nanti daripada mama marah iya kalau botong elan mah pak ade udah kebal heeh cukup tinggalin biar si gembel ini yang nyuci piring iya tapi kan dia masih kecilnya heee hee gak awalnya lagi loh dia bisa makan sendiri jadi juga bisa cuci piring sendiri ngerti? sam iya nih heeh 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 di suci piring kamu pel semua lantai di rumah ini setelah itu dapur juga harus dipel harus suam ngerti? denger gak? ayo buka atasnya ngapain kamu? kerja kegayaan aja heeh cepet oh lala semuanya bersih dan rapi oh lala semuanya bersih dan rapi oh lala semuanya bersih dan rapi ibu perih ibu pidadari gimana kamu sekarang? semuanya bersih dan rapi semuanya bersih dan rapi semuanya bersih dan rapi Terima kasih. Sini. Sekarang kamu ganti pakaian. Habis itu, kamu belanja di semua permakan. Cepat. Nyonya, biar saya aja yang belanja. Kasian dia udah kecapean. Eh, kamu lagi ketikutan. Saya udah pergi. Cepat. 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 Hai, Ibu Peri. Lala. Kemana aja sih, tadi saya panggil. Lala, Ibu Peri gak bisa terus-terusan nemenin Lala. Ibu Peri sedang ada perintah. Ditugaskan untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, Ibu Peri kembali lagi ke Lala. Itu apa, Lala? Ini daftar belanja. Apa itu daftar belanja? Daftar belanja itu, semua yang kita beli ditulis di sini. Boleh lihat. Kok? Banyak betul? Iya, padahal saya melihat papa main golf. Saya pengen sekali lihat papa menang. Supaya gak dibilang kayak terus sama si bumbum dan temennya itu. Itu soal kecil. Malah ada Ibu Peri. Sudah deh. Ibu Peri tunggu sini aja ya. Saya mau mandi dulu ya. Lala, kamu buku. Iya. Saya berubah. Aduh. Kamu gak usah khawatir. Karena gak ada orang lain yang bisa lihat saya. kecuali kamu. Bunyi apa itu, Lala? Itu bunyi telepon. Apa itu telepon? Lala? Itu dia. Kok berhenti sih, Ibu Peri? Halo? 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 Lala? Yuk. Kita jalan-jalan dulu ya Olah Olah Eh tunggu Eh kamu matiin ya telepon ini Bukan saya yang matiin ma Hah bohong kamu Bukan saya yang matiin Bukan saya yang matiin Bukan saya yang matiin Malah kok seci Apa yang Olah fikirkan Apakah ibu peri punya ibu Kenapa Kamu merindukan ibumu Iya Saya sangat ingin Bertemu dengannya Oh lala saya Ibu bukan sudah meninggal Mana mungkin Kita bisa menghidupkan kembali Orang yang sudah meninggal Tapi Katanya Orang yang sudah meninggal Arwahnya tetap hidup kan Kok saya tidak dapat berbicara dengan arwah ibu saya Iya Arwah orang yang sudah meninggal Berada di alam lain Kamu tidak bisa masuk ke sana Karena kamu belum mati Kalau begitu Kalau begitu Saya pengen cepat-cepat mati Benuhlah saya ibu peri Saya ingin bertemu dengan mamah saya di surga Lala Kamu anak yang manis dan baik Tidak boleh berkata seperti itu Ya tidak boleh Ibu saya juga orang yang baik dan ramah kok Dia tidak pernah menyakiti siapa-siapa Dia selalu menolong orang yang susah dan orang yang miskin Tapi kenapa dia harus mati Lala Itulah yang namanya dihidupkan Semua yang menentukan adalah Tuhan Semua detangannya Hidup dan mati Tidak ada yang mengetahui Bisakah ibu peri membantu saya Mempertemukan saya dengan ibu saya Mungkin Kamu bisa berdoa Berdoa kepada Tuhan Mohon dipertemukan Mungkin di alam mimpi Saya bisa bertemu ibu saya di alam mimpi Kamu memang anak yang cerdas Tapi kamu harus berusaha Dan berdoa terus Ibu peri akan membantu kamu Untuk bertemu dengan ibu kamu di mimpi Benarkah ibu peri? Kapan saya bisa bertemu dengannya? Ibu peri akan mendoakan Malam ini Malam ini Benarkah? Terima kasih ibu peri Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian di kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits 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 Nah duit jatah orang susah diambil juga untuk jajanin orang-orang kaya Jangan beneran nyis itu anak Qomong apa? Barusan? Ong bantu ikut campur He? Qomong apa kamu barusan? Engak ye Qomong apa-apa Qalau kamu masih mau kerja disini Tutup ya mulut kamu ya Saya kan sudah bilang Nggak mau lihat muka kamu lagi Sana Lala Ibu Peri Ibu Peri kan cuma pergi sebentar Kok Ibu Peri kembali sekarang Lala jadi sedih begini Ibu Peri Saya sudah janji sama anak-anak di kampung Saya mau beliin mereka buku Semalah tulis Pasti mereka lagi nungguin saya sekarang Ibu Peri tahu Tapi seharusnya Lala Enggak usah sedih Kan Lala bisa bilang Oh Lala Minta apa yang Lala mau Saya gak mau Saya gak mau manja untuk menurunkan orang lain Mama saya pernah bilang Kalau saya gak boleh nyari jalan pintas Saya susah sendiri Ibu Peri Tapi ini bukan jalan pintas Lala Karena uang kamu diambil bumbu Tidak ada salahnya Kamu minta uang itu untuk kembali Tinggal bilang Oh Lala Uang saya diambil bumbu Dikembalikan Asyik Kalau yang mungguin duit Gue yang pakai teman-teman kemau Makan sejikan sama es krim Kok bisa diambil bumbu Kok bisa dihilang sih Kok bisa dihilang sih Di kamar Ada apaannya ya Kalau gue bilang sama mama Aku gak bakal percaya Aduh gimana Mama Mama Nggak apaan Oba Apaan sih kamu Aduh Ruduk kayak metrom ini Ngejar storan aja sih kamu Ada apa sih Maafin bumbu Dia mah Bumbu kan meminta uang Buat naktir teman-teman Uang Uang Emangnya kurang Enggak mah Bumbu kan dicuri sama Lala Mama cantik deh Tanya mah Kok bisa dicuri Tapi kan bumbu kan kenceng Di kamar mandi Pintu kamar Lupa bumbu kunci Kita tanya dulu sama yang lain Kalian bertiga jawab ya Siapa yang berani mengambil uang edian bumbu Cetak Sumpahnya nye Biar bisa gak baik-baik Baru-baru ngambil Cetak Reza Adi